Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di opini obrolan pagi ini bersama saya Kul Anasrullah dan Alvira Triya Ramadhani Vira tadi sudah cerita tentang karantina dan grand final gitu ya Iya bang Artinya juga banyak pengalaman mungkin sempat ditanya Q&A gak saat itu? Kebetulan gak dapat kesempatan soalnya kan langsung top 5 itu bang Iya top 5-nya aja top 5-nya indikasi Q&A ya gitu ya Artinya lega lah ya gitu ya Walaupun mungkin digdegan wah ini kalau gak dapat kategori atau predikat lainnya gak dapat apa-apa nih ya Bagian dari ini aja tapi menyangka ya dari awal sudah menyangka Karena memang strateginya sudah untuk dapat like terbanyak nih Berarti gak ada yang bisa ngelain like-nya Vira tuh? Enggak yang lain tuh pada jauh-jauh semua Oh pada jauh-jauh semua gitu makanya dong banyak pendukung ya aku Kayak gitu ya oke nah kalau Vira sendiri yang ngerasain pastinya Peluang ini gak semua orang bisa dapatkan Artinya juga Vira menjadi salah satu bagian dari orang-orang terpilih di tahun 2023 untuk mengikuti ajang ini sendiri gitu kan Artinya ada optimisme yang didapatkan mungkin ada rasa insecure-nya juga Nah kalau Vira sendiri gimana nih cara mengatasi mungkin insecure seperti apa ketika kita lagi di panggung Untung seperti apa Kalau dari Vira sendiri itu sebenarnya insecure tuh bang bisa untuk memotivasikan diri juga sih bang Kayak jadi tantangan kita buat untuk maju lihat orang-orang gini Jadi kita tuh terdorong gitu bang buat meyakinkan diri gitu bisa Vira sih selalu semuanya tuh kayak terserah kepada yang di atas gitu Walaupun insecure tapi Vira tuh tekadnya tinggi gitu Jadi kayak bisa-bisa gitu masalah urusan gagal atau gimana nanti ya itu nantilah itu Urusan kesekian lah Jadi kayak yaudah apapun itu Vira serahkan semua sama Tuhan gitu Oh berarti artinya juga Vira menganggap bahwa insecure tuh harus ada ya Iya Iya dong gitu kan Ketika kita tidak insecure-insecure artinya mungkin bisa kita sombong gitu kan Iya benar bang Berarti insecure tuh dibalikan maknanya untuk menjadi Motivasi Motivasi ya Pecotohan untuk lebih bisa berkembang lagi Iya benar Justru karena insecure itu kita bisa memperbaiki diri ya Iya benar Insecure-nya misalnya dimana nih di public speaking-nya Kurangnya dimana ini Berarti kita bisa memperbaiki Belajar lagi gitu kan Atau kurangnya mungkin dari segi wawasannya mungkin belajar lagi gitu kan Oh itu pemirsa gitu Berarti gak semua insecure itu berdampak negatif gitu Iya benar Vira juga pernah ngerasain insecure Tapi alihkannya dengan hal-hal yang lebih positif Nah kalau Vira sendiri Ininya yang ngerasain selama pemilihan mungkin selama ikut ajang-ajang Apa yang menjadi tantangan sendiri dari seorang Alvira Triya Ramadhani gitu Tantangan sendiri tuh Dari diri tuh kayak bagaimana sih Vira tuh bisa ngelewati ini semua Tapi di diri sendiri tuh Nanamin udah ini bisa dilewatin kalau ada kemauan dan ada usaha gitu Kalau kita cuma sekedar ngomong-ngomong doang terus gak ada usaha itu kan sama aja kayak bohong gitu Artinya harus laras nih apa yang diomongin, apa yang diusahain gitu kan Balik-balik lagi kata Vira tadi kalau hasil itu yang di atas aja lah Iya bener banget Karena kalau kita udah serain semua yang di atas itu pasti hasilnya juga gak akan melenceng gitu Percaya deh Kalau proses yang paling terberat maksudnya ketika seleksi PPKB itu seperti apa? Apa nih? Apa ya? Tes tulisnya kah? Atau wawancaranya kah? Lebih ke wawancara ya Kenapa saat itu wawancara menjadi proses terberat mungkin ya? Karena kalau misalnya Vira tuh berinteraksi sama orang itu biasanya gugup Walaupun kita tuh udah belajar gitu Bang Tapi pasti ada aja kayak ngeblank gitu udah berhadapan sama orang Tiba-tiba udah persiapan ya? Iya udah persiapan udah matang ini udah pas gini-gini udah nyusun strategi Eh tau-taunya pas udah ngadepin udah di depan tuh blank gitu Jurinya ada berapa banyak saat wawancaranya? Itu per pos itu ada lima pos Ada yang satu orang tuh satu juri Cuman ada di kepribadian kalau gak salah itu ada tiga Oh ada tiga Yang ya jurinya Oh itu dinilai masing-masing ya? Iya Dinilai dengan penitia dan dewan juri ya? Iya bener Sama satu lagi tuh presentasi budaya Kan itu ngomong di depan banyak orang gitu Oh iya Jadi artinya juga itu menjadi proses tersulit juga ya Tapi mampu dilewati Mampu Iya itu karena dari diri sendiri tuh Meyakinkan bisa ini bisa gitu Oke Pertanyaan terakhir nih untuk Vira sendiri Untuk para pemirsa gitu kan Yang mau mungkin sama seperti Vira Untuk menggali potensi dirinya Yang mungkin masih insecure Nih kasih pesan-pesannya dong untuk kaula-kaula muda kita Buat generasi muda Di zaman sekarang itu Kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman Se insecure-insecurenya kita Kita tuh harus Bisa belajar lebih luas lagi Karena masih banyak kesempatan-kesempatan Potensi-potensi diri yang kalian ada Tapi kalian tuh tidak mengembangkan potensi itu sendiri gitu Kalian belum mencoba Belum lihat ke dunia luar Tapi kalian tuh udah down gitu Jadi Apa salahnya kita tuh selalu mencoba Urusan gagal Atau Gimana nanti itu urusan belakang Yang penting kita coba dulu gitu ya Iya benar Dan putra-putri Kebudayaan juga nanti akan ada Mungkin di tahun depan ya Jadi Untuk para pemirsa Jadi kalau mau Ikutan nih persiapan dari sekarang Boleh nih ya Untuk kontak-kontak Para panitia Atau para Para yang lagi menjabat sekarang Juga terbuka gitu ya Untuk kalian semua untuk bisa memberikan Mungkin inspiringnya Pengalamannya juga Ceritanya juga gitu ya Baik terima kasih untuk Fira Gitu ya Sudah berbagi cerita dan pengalamannya Selama menggapai prestasi Semoga tema kita pada hari ini Yaitu motivasi meraih prestasi ini Bisa tersampaikan kepada para pemirsa opini Akhirnya Saya Kulana Surullah Mewakili kerebat kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya